Bingung pilih yang mana? Hai mom, selamat datang di episode ketiga Aku Tanti, aku seorang konsul reaktasi Basic aku juga adalah sebagai ibu eping Di video kali ini, aku mau jawab pertanyaan kalian Tentang bingung pilih yang mana Antara yang selang Atau yang hands free Stay tuned Pemilihan pompa AC itu banyak pertimbangannya Salah satunya dari bentuk dulu Ya mungkin ini yang sering ketanyain Bagus mana sebenarnya? Yang salah ngapa? Yang hands free Dari segi bentuk, belum ke cycle Belum ke berat Ataupun suara Ataupun performa Ataupun kekuatan hisap Pasti banyak ya Nah sekarang dari segi bentuknya dulu Kelebihan pompa AC Yang menggunakan selang Dia itu Mesinnya hanya satu Tapi bisa digunakan single pump Ataupun double pump Untuk tipe pompa AC yang portable Seperti ini Nah ini hanya bisa single pump Untuk yang hands free tentunya single pump juga Bagi sebagian ibu Kelemahan dari pompa AC yang menggunakan selang ini Dirasa ribet Tapi ini tergantung dari orang yang memandang ribet atau enggak Kalau aku pribadi aku enggak menganggap ini ribet ya Kemudian pompa AC portable yang ini Yang tanpa selang ini Ini dianggap lebih ringkas Karena enggak ada mungkin yang mengambai Pempa AC hands free ini Ini yang paling simple lagi Tinggal sloop Nah bisa dipakai kemana saja Sambil beraktifitas Tapi masing-masing punya kelemahannya Untuk dari segi pengosongannya Untuk pompa AC yang menggunakan selang Kelebihannya Kalau misalkan enggak cocok corongnya Itu bisa diganti-ganti Dikombinasikan dengan corong lain Misalkan pompa AC yang WI atau spektra Enggak cocok sama corong bawaan Kalian bisa kombinasi dengan Berbagai tipe corong Mau corong apa saja bisa Kecuali yang medela ya Kalau yang medela Dia hanya bisa khusus medela saja Karena tipe hisapnya beda Tapi medela Segini udah paling lengkap Untuk segi corong Dia nyediain Dari ukuran paling besar 36mm Sampai yang paling kecil pun ada Ataupun bisa dikasihkan insert Ya Kalau untuk mengecilkan lebih mudah Nah Sedangkan pompa AC yang portable ini Kelemahannya Dia itu Kalau misalkan enggak cocok corong nih Contohnya ini yang Klairs Dia itu cuma ada ukuran corongnya 24mm Kalau pakai silikon Jadinya ukurannya 2x1 Kalau misalkan kalian Enggak cocok dengan Dua ukuran corongnya ini Ini agak sulit Apalagi untuk memperbesar Karena kan Ini sudah terhubung dengan Mesinnya Enggak bisa kita ganti Jadi pakai corong Spektra Tempelin mesinnya Enggak bisa kan Gitu Jadi kalian harus Pilih Pompa AC Kalau misalkan yang pakai mesin ini Amannya Yang punya ukuran Corongnya banyak Kalau misalkan Tipe pompa AC handsfree Juga sama Yang tipe pompa AC handsfree ini Untuk pengosongan payudaranya Memang Dari zaman aku dulu Sebelum ada Model mesin-mesin yang seperti ini Pakai Spektraka Pakai merek apapun Sama Kurang maksimal Pengosongan payudaranya Aku baru cocok itu Di akhir-akhir Usia Selesai menyusui Itu baru Sama hasilnya Antara pompa AC handsfree Dengan yang menggunakan selang Jadi 50-50 lah Kita gak tau Banget nih Apa kita benar-benar Bisa maksimal Dengan handsfree Atau enggak Karena banyak juga Yang cocok Banyak juga yang Kurang maksimal Tapi memang Fungsi pompa AC handsfree Sendiri itu Untuk memudahkan Ibu Beraktifitas Walaupun gak maksimal Daripada gak sama sekali Pamping Enggaknya Tetap Bisa dikeluarkan Gitu Tapi Langkah lebih baiknya Ini hanya sebagai Second opinion Menurut aku Kalian harus punya Pompa AC yang kalian Andalkan Yang udah fix Yang bisa ngosongin Nah Handsfree sebagai Selingan Gitu Syukur-syukur Kalau Pompa AC handsfree Kalian langsung cocok Ya Caranya biar tau Caranya tau Cocok enggaknya Kalian bisa coba Sewa dulu Ataupun Kalau berani Kalian beli Silahkan Beli aja Nanti tinggal otak-atik nih Ukuran corongnya Gitu Aku pribadi Aku suka Banget sama pompa AC Tipe yang menggunakan selang Karena aku bisa Berkreasi Coba-coba Bisa berkreasi Dengan berbagai Macam bentuk corong Dan bisa Double pump Dan otomatis Kalau double pump itu Akan Mempersingkat Waktu kita Untuk pumping Cepat selesai Pumpingnya Dan aku juga Suka dengan Tipe pompa AC Handsfree Karena mereka unik Kehadirannya Sangat membantu Sekali bagi Ibu-ibu Yang memang Gak bisa nih Pakai pompa AC Selang Atau terlalu kelihatan Atau pengen Sembunyi-sembunyi Pumpingnya Itu bisa pakai Pompa AC Handsfree Jangan lupa Untuk selalu pernah Pakai tangan Setelah menggunakan Pompa AC ini ya Nah semoga Bisa menjadi gambaran Dari segi bentuk dulu ya Belum ke performanya Masing-masing Pompa AC Karena semua Punya kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Semoga bisa menjawab Pertanyaan Yang masuk Di episode sebelumnya Terima kasih sudah nonton Buat kalian yang mau Belajar soal Pumping Pompa AC Secara private Dengan aku Apakah udah bener Apa belum nih Pumpingnya Bisa banget Video call sama aku Nanti nomernya Akan aku taruh Di description box Oke mam Itu aja Untuk video kali ini Semoga bisa menjawab pertanyaan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ketemu lagi di video aku Selanjutnya Bye